Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Nur Lelah Dari kelas IAT 4A dengan NIMP 20083-04005 Dalam video kali ini saya akan mengulas hasil bacaan saya Dari buku The History of Quranic Text Karya Profesor Dr. Muhammad M. Al-Lanzami Dan dari buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran Karya Taufik Andan Amal Dengan topik bacaan kali ini yaitu mengenai Asal-usul dan penyebab keragaman bacaan Al-Quran Sebagaimana dijelaskan dalam video yang sebelum-sebelumnya Bahwa Musab Usmani yang disusun pada masa kehalefan Usman bin Apan Tujuannya disusunnya yaitu untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran Di kalangan umat Islam Sebab sebelum disusunnya Musab Usmani Telah ada Musab-Musab dari para sahabat yang lainnya Yang digunakan oleh umat Islam di berbagai wilayah Salah satunya yaitu Musab Ibn Mas'ud Musab Ibn Mas'ud ini terdapat dua anggapan Yang pertama yaitu menganggap bahwa Musab Ibn Mas'ud sama dengan Musab Usmani Dan anggapan yang kedua yaitu bahwa Musab Ibn Mas'ud itu berbeda dengan Musab Usmani Nah dari kedua anggapan tersebut Anggapan yang paling diakui atau yang paling benar Itu adalah anggapan yang kedua Yang mengatakan bahwa Musab Ibn Mas'ud ini berbeda dengan Musab Usmani Ada pun yang membedakan antara Musab Ibn Mas'ud dengan Musab Usmani Yang pertama yaitu teks yang digunakan dalam Musab Ibn Mas'ud Itu digunakan sebagai referensi dalam penyusunan Musab Usmani Walaupun ada perbedaannya diantara keduanya Kemudian yang kedua yaitu dalam Musab Ibn Mas'ud Dihilangkannya surah pertama dan dua surah terakhir Yaitu surat Al-Fatihah, surat Al-Falak, dan surat An-Nas Nah karena adanya Musab-Musab sebelum Musab Ra'usmani Maka untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran Itu dilakukan pembatasan kebebasan dalam pembacaan Al-Quran Supaya pembacaan Al-Quran itu diantara kalangan umat Islam Di seluruh wilayah itu sama dan seragam Pembatasan kebebasan dalam pembacaan Al-Quran Pada gilirannya melahirkan berbagai upaya Untuk menghimpun ragam bacaan yang ditransmisikan Dari generasi-generasi sebelumnya Dikabarkan bahwa orang yang pertama yang meneliti Serta menguji secara kritis Jejak mata rantai periwayatan Ialah Harun Ibnu Musa Seorang penganut paham mutajilah Namun otoritas pertama yang paling berpengaruh dalam hal ini adalah Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam Dimana Abu Ubaid ini menghimpun sekitar 32 sistem kiroah Termasuk di dalamnya kiroah 7 Kemudian disusul oleh tokoh-tokoh lainnya juga Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah SWT Kepada Nabi Muhammad Itu disampaikan melalui lisan Maka dalam penyampaiannya pun melalui lisan juga Ketika Nabi menyampaikan wahyu Al-Quran itu Tentunya Nabi menyediakan teks Dan mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran tersebut Oleh karena itu Ilmu kiroat atau ilmu seni baca Al-Quran Sebenarnya telah diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW Sebagai suatu praktik atau sunnah Yang menunjukkan tata cara bacaan setiap ayat Al-Quran Dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim Yang mana mereka merewayatkan dari Ibn Abbas Intinya seperti ini Bahwa Allah SWT merintahkan kepada Nabi Muhammad Untuk membaca Al-Quran dengan dua huruf Dengan dua ahruf Namun kemudian Nabi menolaknya Dan memohon keringanan kepada Allah Kemudian Malaikat Jibril menyampaikan Permohonan Nabi tersebut kepada Allah Dan Allah pun mengubahnya yang tadinya Dua ahruf menjadi tiga ahruf Namun Nabi tetap menolaknya Dan memohon keringanan kembali Yang kemudian Malaikat Jibril menyampaikannya lagi Pada Allah SWT Dan sampai pada Allah SWT Meringankan dan memperbolehkan Al-Quran dibaca dengan tujuh ahruf Nah tujuh ahruf atau sab'ah ahruf ini Oleh sebagian serjana Muslim Diartikan dengan tujuh gerbang atau segi Yang dengannya Al-Quran turun Dimana tujuh segi tersebut berkaitan dengan Perintah, larangan, janji, ancaman, perdebatan, kisah masyarakat terdahulu, dan perumpamaan Selain itu juga dikaitkan dengan tujuh segi lainnya Yaitu perintah, larangan, halal, haram, muhkam, mutasyabih, dan perumpamaan Kemudian ahruf juga diartikan dengan dialek Yang terdiri dari Dialek Quraish, Huzail, Sakif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman Nah berkaitan dengan dialek Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran Disesuaikan dengan dialek dari para sahabat Karena itulah kemudian para sahabat menyampaikan dan mengajarkan Al-Quran dengan dialeknya masing-masing Sehingga kemudian karena hal ini salah satunya Ialah menimbulkan perbedaan cara baca terhadap Al-Quran Perbedaan-perbedaan dalam pembacaan Al-Quran sendiri telah eksis di kalangan para sahabat Nabi Sebab Al-Quran sendiri diwahyukan dalam tujuh ahruf atau dialek Selain itu, ada juga yang memaknai tujuh ahruf dengan tujuh kiraat Atau yang biasa disebut dengan kiraat sahabat Dengan tokohnya yaitu Nabi, Ibnu Kasir, Ibnu Amir, Abu Amir, Ashim, Hamzah, dan Al-Qisai Kiraat sahabat ini mengalami kontroversi dalam pemberlakuannya Dimana menurut otoritas suni, tujuh kiraat sahabat ini sebagai mutawatir dalam proses transmisinya Dimana mutawatir tersebut merupakan salah satu kriteria penerimaan kebesahan bacaan Sementara dari kalangan otoritas muslim, sebagiannya menganggap bahwa ada kekeliruan kebahasaan Bacaan-bacaan dalam kiraat sahabat Salah satunya menurut Ibnu Jarir Al-Tobari Yang mempertanyakan dalam berbagai kesempatan mengenai keabsahan bahasa sejumlah bacaan dalam sistem kiraat sahabat Sebagai mana dilakukan juga oleh Jamak Syari dalam tafsirnya Selanjutnya penolakan terhadap keberadaan kiraat sahabat atau keragaman bacaan prausmani Datang dari sekte Ahmadiyah Dimana mereka secara tegas menolak keberadaan keduanya untuk kepentingan dakwahnya Selain dari yang disebutkan tadi, ada juga yang memaknai tujuh ahruf sebagai suatu bilangan yang tidak tertentu banyaknya Artinya, tujuh ahruf disini bermakna bahwa Al-Quran dapat dibaca dalam berbagai cara Sementara itu menurut otoritas syiah menganggap bahwa Al-Quran diwahyukan dalam satu harf Dan berbagai perbedaan dalam pembacaan kitab suci disebabkan oleh para perawinya Ada pun, salah satu hal yang banyak dianggap sebagai penyebab munculnya keragaman bacaan Ialah karena kesalahan dalam penulisan, terutama pada penulisan Musa Qusmani Dimana hal tersebut disebabkan karena keletihan dalam masa penulisan Musa Qusmani Ada pun menurut pandangan orientalis, penyebab utama terjadinya keragaman bacaan Ialah karena tidak adanya tanda titik dan tanda diak kritikal, terutama salah satannya dalam Musa Qusmani Dimana hal tersebut kemudian bisa menyebabkan seorang pembaca membaca Al-Quran Sesuai pilihan karakternya masing-masing Atau dengan kata lain, pembaca bisa menambahkan atau membuat tanda bacanya sendiri Perbedaan juga muncul karena beberapa pembaca menggunakan teks yang bertanggalkan sebelum Musa Qusmani Yang kebetulan berbeda dengan kerangka Qusmani dan yang tidak dimusnahkan walaupun ada perintah dari halifah Jadi intinya menurut pandangan orientalis itu penyebab terjadinya keragaman bacaan Yang pertama yaitu karena tidak adanya tanda titik dan tanda diak kritikal Dan juga karena adanya pembacaan, beberapa pembaca yang menggunakan teks sebelum Musa Qusmani Atau membaca dengan Musa Qusmani Walaupun terdapat beberapa macam atau perbedaan keragaman bacaan Al-Quran Sebenarnya dari zaman Nabi Muhammad SAW kemurnian dan keasdian Al-Quran itu sudah dipelihara melalui para penghafal Al-Quran Dimana mereka menyimpan Al-Quran di hati mereka Sehingga mereka dalam pembacaan Al-Quran itu tidak terpengaruh dengan perdebatan-perdebatan yang terjadi Sebab mereka secara langsung telah mendengar bacaan Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW Kemudian di era sekarang ini upaya pemeliharaan Al-Quran salah satunya melalui metode pendidikan Dimana metodenya itu yang pertama mencari banyak informasi Sebab dengan rasa haus akan sumber informasi Sebab ketika seseorang memiliki rasa penasaran tinggi dan memiliki keinginan untuk menggali informasi tersebut Maka informasi yang didapat pun akan lebih akurat dan lebih detail Kemudian yang kedua melalui metode hubungan pribadi Dimana unsur ini merupakan unsur yang penting dalam sistem pengajaran Lalu yang ketiga yaitu melalui metode permulaan dan perkembangan sistem isnad Ada pun sebuah bacaan dapat dikatakan sebagai suatu Sebuah bacaan atau suatu ayat dapat diterima sebagai Al-Quran Dengan merujuk kepada tiga pedoman Yang pertama yaitu kiraat Yang mesti tidak diriwayatkan hanya dari satu sumber Dan juga melalui sejumlah riwayat besar Yang cukup untuk melenyapkan kemungkinan adanya kesalahan yang masuk Yang juga sampai kepada Nabi Muhammad Yang dapat menjamin keaslian dan kepastian bacaan Lalu pedoman yang kedua yaitu teks bacaan Mesti sama dengan apa yang terdapat dalam Musa Pusmani Jadi suatu ayat atau bacaan dapat diterima sebagai Al-Quran Itu salah satunya harus sama dengan apa yang terdapat dalam Musa Pusmani Lalu pedoman yang ketiga yaitu Cara pengucapan mesti senada Atau harus senada dengan tata bahasa Arab yang benar Jadi suatu ayat atau bacaan dapat diterima sebagai Al-Quran Itu dari segi pengucapannya Yang harus senada dengan tata bahasa Arab yang benar Ada pun yang melanggar ketiga pedoman tersebut Akan diminta bertobat dan akan dikenai hukuman Yakni hukuman cambuk sebanyak 10 kali Jadi dapat disimpulkan bahwa keberagaman bacaan atau keragaman bacaan itu Awal mulanya banyak dianggap berasal dari kesalahan pada saat penulisan Musa Pusmani Walaupun banyak anggapan-anggapan yang berbeda Kemudian menurut pandangan otoritas Islam Keragaman bacaan itu terjadi karena Tidak adanya tanda titik dan tanda dia kritikal dalam Musa Pusmani Sehingga dapat menimbulkan asumsi atau pendapat sendiri mengenai bacaan-bacaan dalam Al-Quran Dan karena hal itulah terjadinya atau menimbulkan keragaman bacaan dalam Ayat Suci Al-Quran Mungkin itu saja yang dapat saya ulas Kurangnya mohon dimaafkan Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!